Video kali ini adalah cara menginstall AI GFP Gun di Windows Bagi yang gak mau repot melakukan face restoration online dari browser Jadi sebenernya gue gak ada rencana mau up video ini Karena gue udah bikin via Google Collab yang persentase keberhasilannya lebih tinggi Jika dibandingkan menginstall face portable seperti video Real ESR Gun sebelumnya Yang ternyata banyak juga dari PC kalian yang gak support dan gagal pas mencoba running via command prompt Tapi apa boleh buat? Karena permintaan, bahkan ada yang sampai memohon Dan gue juga tipe orang yang sulit mengabaikan komentar, dude Asli, kepikiran terus untuk coba merealisasikannya Yaudah, kuih, simak ya Preparation Oke, persiapan pertama lo download dan install Python untuk bahasa pemrograman Kedua, lo download dan install Anaconda, distribusi bahasa pemrograman Python Ketiga, buka website PyTorch untuk machine learning Keempat, search GFP Gun yang mengarah langsung pada website GitHub Kelima, download catatan tutorial yang gue udah buatkan dari blog Oke, persiapan udah selesai Sekarang saatnya menginstall GFP Gun Pertama, persiapkan folder untuk mengkloning data GFP Gun Gue bikinnya di d.nihilproject.ai Lalu buka Anaconda Prom Dan buka catatan tutorial yang gue udah buatkan Oke, step pertama Pada Anaconda Prom, arahkan ke lokasi tujuan untuk mengkloning data GFP Gun Kopas aja address bar di atas ini Klik kanan, copy address Lalu ketik cd dan paste addressnya Enter Lalu pindahkan drive-nya Ketik d.2 Enter Oke, lokasi cloning sudah dibuat D.nihilproject.ai Langkah kedua, buka catatan tutorial Dan copy skrip clone repo Paste di Anaconda Prom Enter Tunggu proses downloadnya Sekarang gue udah memiliki datanya Lalu arahkan command prompt di Anaconda menjadi ke folder GFP Gun Ketik cd GFP Gun Enter Langkah ketiga, install PyTorch Lo bisa kopas skrip ini Tapi gue lebih menyarankan untuk buka official web PyTorch-nya ini Lalu gue setting seperti ini untuk Windows PyTorch build stabil 1.11 Your OS Windows Package pip Language python Come 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 on Get to it Compute platform Kuda 11.3 Dan salin perintah ini Lalu paste ke Anaconda Enter Tunggu proses downloadnya File-nya lumayan besar Dan akan otomatis masuk ke dalam drive C Jadi pastikan drive C masih ada ruang ya Kalau tampilan di gue berbeda dengan kalian Itu karena gue udah menginstall PyTorch di PC gue Jadi lo gak usah bingung ya Ditunggu aja proses downloadnya Sambil ngopi bisa Langkah keempat, install basic SR Alat untuk restorasi gambar Copy skripnya Dan paste Lalu enter Langkah kelima Install fastxlib Mesin learning untuk mendeteksi wajah Copy skripnya Dan paste Lalu enter Langkah ke enam Sekarang install requirements.txt Pastikan file txt-nya ada ya di folder GFPGAN Enter Lalu install setup.py Copy skripnya Pastikan file python-nya juga ada di folder GFPGAN Enter Enter Lalu install juga real SRGAN Copy skripnya Enter Selesai Langkah ke tujuh Sekarang buka official github Sintau tentang GFPGAN Lalu download model V1.3 untuk hasil yang lebih natural Lo juga bisa download yang versi pertama atau versi ke 1.2 untuk hasil yang sharp Setelah download, pindahkan file-nya ke folder GFPGAN Eksperimen Pretend Underscore Models Dan paste disini Selesai Persyaratan dan pengumpulan data GFPGAN Udah kelar Sekarang bagaimana cara menggunakannya Gue close dulu deh anak kondanya Buka dari ulang Pertama arahkan ke folder penyimpanan GFPGAN CD D Nihilproject Download AI GFPGAN Enter D.2 Enter Lalu kopas foto burik yang lu punya Ke folder GFPGAN Input Upload Nah kalau belum ada folder upload Bikin aja New Folder Upload Huruf kecil semua ya Paste Udah Sekarang copy skrip berikut untuk melakukan face restoration And enhancer Plus image upscaling Paste Enter Tunggu prosesnya bisa sambil ngopi Dan selesai Hasilnya berada di folder result Oke Result Restored image Dan inilah hasilnya Oke Untuk review lengkapnya Gue udah bikin lebih dari 15 foto di video sebelumnya ya Klik aja di pojok kanan atas ini Atau deskripsi Atau nanti gue taruh juga deh Di pinnet kolom komentar Dan thank you Kemarin ada Saweria dari Lembah Bang ini sedikit THR buat beli kuaci Wah asik dapet THR Thank you thank you Duda Bisa ngedit sambil makan kuaci nih Sip Sekian monitor ke 60 ini Tentang cara menginstall AI GFPGAN Untuk restorasi foto burik Menjadi HD Jika menurut lu video ini bermanfaat Support channel ini Dengan like share comment and subscribe Dan kalau lu punya karya visual di Instagram Silahkan boleh tag akun nihilproject Ntar gue masukin ke dalam sorotan Klik follow terus sekalian Nggak juga nggak apa-apa Oke Duda Gue Ega Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sayo Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.